Kabar aksi pencurian uang dengan modus tukar kartu ATM sempat viral di media sosial. Terungkap ternyata kasus itu terjadi di kawasan Kelurahan Pasar Tengah, Kejamatan Curup, Rejang, Lebong. Diketawi korban bernama Yesi Aryani, warga Kelurahan Kapalasiring, Kejamatan Curup, Tengah. Dan bagaimana keterangan dari korban ini kami sudah terhubung dengan rekan Panji Destama, reporter dari Tribun Bengkulu, silakan dengan informasi Anda. Oke baik, terima kasih Rekan Daya dapat saya laporkan bahwasannya pada saat itu, tepatnya pada hari Minggu 24 Juli 2022, korban hendak mengambil uang ATM di ATM bersama di kawasan SPBU, Korem, Curup. Saat itu ia bersama temannya mengendarai mobil mendatangi ATM bersama itu. Lalu ia sendirian masuk ke dalam ATM. Saat mencoba mengambil uang ternyata mesin ATM-nya masyarakat. Dalam kondisi bingung, korban dihantari oleh dua orang tak dikenalnya. Dua orang ini menawarkan bantuan kepada korban. Korban sempat merasa suriga, namun terduga pelaku ini menyebabkan ATM milik korban kurang ke kiri saat dimasukkan ke dalam mesin ATM tersebut. Surigaan korban pun sedikit menghilang. Akhirnya korban mencoba mendengarkan instruksi dari terduga pelaku ini. Saya kasih ATM saya kepada mereka, lalu mereka masukkan ATM saya ke mesin. Kemudian mereka meminta saya untuk memasukkan pin ATM tersebut. Ujar korban waktu itu. Ternyata ATM milik korban sudah ditukar oleh pelaku dan korban memberi ATM-nya. ATM yang mau dimasukkan ke dalam mesin ternyata ATM milik pelaku. Namun ATM ini tertelan seakan-akan ATM yang tertelan merupakan ATM korban. Lalu terduga pelaku meminta korban masukkan pin ATM-nya hingga berkali-kali. Kemudian korban panik menelpon adiknya menanyakan bagaimana melapor ATM yang tertelan. Saat itu terduga pelaku juga telah melarikan diri dari perginjangan korban dan adiknya. Korban mengaku jika ia dibantu oleh dua orang tak dikenal. Tentas sang adik mengatakan jika yang membantu adalah perampokan. Beberapa saat kemudian korban dijemput oleh adiknya untuk mencari pelaku. Terduga pelaku akhirnya ditemukan di ATM di kawasan Pasar Tengah, Kecamatan Curup. Lalu korban dan adiknya masuk ke dalam ATM kemudian menegur keduanya. Korban juga memastikan jika kedua orang ini tadi yang berpura-pura membantunya. Langsung diamankan oleh korban dan tetap di ATM itu. Terduga pelaku sudah menarik uang sebesar 2 juta rupiah dan juga menerangkan uang ke rekening lain dengan ATM-nya. Terduga pelaku diserahkan ke pihak korese rejeng lebang untuk ditindak lanjuti. Sementara itu polisi juga telah mengemankan ketiga orang pelaku ini. Ketiganya yakni RA 53 tahun, ED 48 tahun warga Bandar Lampung, dan AR 31 tahun warga Perang Banten. Ketiganya beraksi tak hanya di Rejeng Lebang, Kepahyang maupun Kota Bengkulu. Namun pelaku juga beraksi di Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Selatar. Tiga pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan disangkakan pasal 46 ayat 1 ayat 2 Junta pasal 30 ayat 1 ayat 2 Undang-Undang ITE. Serta pasal 363 ayat 1 ke 4 E, UHA pidana dengan ancaman kurungan penjara 7 tahun dan denda sebesar 700 juta rupiah. Demikian rekan dia dari Bungkulu melaporkan. Rekan Tribuners, rekan Panji juga sudah melakukan wawancara bersama sejumlah pihak terkait kasus ini selengkapnya kami tampilkan. Masih saudara juga, kena juga di situ. Oh, daerah yang sama? Iya, tapi dia sudah melapor dari BRI-nya. Enggak tahu ya konfirmasinya gimana, tapi dia sudah melapor bahwa dia kejadiannya di situ juga. Oh, sama. Iya, jadi kami sudah berdua sudah kena di situ. Jadi pas dikejar dapat di BCA? Dikejar kami ke sini dulu, ke... Dari M&M lain ya? Iya, karena kayaknya sisimnya sisim silang ya. Kalau BRI dia ke resen yang lain. Jadi kami langsunglah yang ada ke sini, kami ke BCA langsung. Pake mobil apa kemarin dia itu? Atau Zahitam. Oh, baru-baru. Nyampe di itu, nyampe di BCA, kami turun. Begitu lihat, memang ada orang dua di situ. Kan kelihatan kakinya tuh. Dibuka sama adik yang satu pintunya. Maaf ya, Pak, katanya. Mau tanya. Langsung dipinggirin bapaknya tuh. Yang satu dipegang sama adik yang satu, yang satu lagi. Coba, coba lihat, bener nggak ini? Bener nggak orangnya? Iya, pakai-pakai topi. Tapi yang satunya tadi pakai kacamata, udah dilepas kacamatanya. Terus ditanya sama adik, kan. Kamu apain kakak saya, kamu apain, kata-kata kayak gitu. Enggak, saya cuma bantu. Udah, langsung. Ini rampok, Pak, rampok, rampok, kata adik. Sampanya sudah datang. Ya, sampanya memang sudah keluar, kan. Cuma masih bingung, kayak gitu. Buat kita sempat ditarik sama orang itu? Kemarin dapatnya udah 2 juta duit cash. ATM begitu. ATM kan bunyi tuh. Titit-titit begitu dikeluarin, itu ATM BRI saya. Oh, berapa? Sudah dirudu. Ini tugasnya sebagai, berpura-pura sebagai nasabah yang mau melakukan transaksi di ATM. Jadi saat pelaku satu masuk, itu mengganjal dulu lubang kartu di mesin ATM dengan tusuk gigi. Ini tusuk gigi yang sudah diberi tanda hitam. Lalu yang paling ujung hitam ini dimasukkan, lalu dipatahkan. Jadi yang di dalam itu tertinggal hanya ujung tusuk gigi yang warna hitam. Dimasukkan, lalu ditekan lagi dengan gergaji ini. Supaya lebih masuk lagi ke dalam untuk mengganjal lubang itu. Lalu pelaku pertama keluar lagi. Sambil menunggu korban, lalu korban masuk. Pelaku kedua masuk lagi dengan bermodus ingin membantu si korban ini yang kesulitan memasukkan kartu ATM. Lalu saat kesulitan itu, pelaku dua ini menawarkan sini, coba saya bantu. Saat kartu ATM diserahkan ke pelaku, di saat itu pelaku menukarkan kartu yang sudah dia siapkan. Kartu milik pelaku yang sudah disiapkan ditukar dengan milik si korban ini. Lalu si korban mencoba lagi, tidak bisa. Lalu masuk lagi pelaku yang pertama tadi lagi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!